Intro Dengan hanya 3 kecamatan dan 24 desa dan kelurahan, desanya 19, kelurahannya 5, ini uniknya Satu-satunya daerah di Jawa Timur, kota di Jawa Timur yang mempunyai desa Ini Bu Gubernur kemarin juga agak surprise ternyata di salah satu kota ada desanya Intro Assalamualaikum Pak Feby Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar Pak? Baik, sehat Sekarang kita hari ini Senang sekali pastinya ya, dan ini pastinya HUT Kota Batu ke-20 Ya, buat saya Pak Karin, kota batu ini bukan kota yang asing Betul sekali Karena sejak kecil, saya sering pergi ke kota batu sampai saya punya dua cucu ini Wow, luar biasa sekali ya Ya, kota batu betul sekali kota yang sangat indah dan cocok diberi nama Swiss Vanjava Betul sekali, dingin, nyaman Dan saya tak pernah bosan-bosan dan agak kota batu kayak lagu-lagu yang sekarang lagi tren Betul Tak bosan-bosan, aku memandangmu, tak puas-puas aku melihatmu Ya, luar biasa sekali, sip sekali ini suaranya Pak Feby ini ya Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan pantun khusus buat ulang tahun kota batu Boleh, silahkan Pak Feby Nanti Mbak Karin yang nyelain Oke, siap Ke Pulau Bali beli ayam betutu Jangan lupa makan pepaya Selamat ulang tahun kota batu, semakin maju dan bahagia warganya Selamat ulang tahun kota batu, semoga jadi kota maju dipimpin oleh ibu wali kota batu Untuk ibu wali kota batu, kepada Turanda Haja Dewan Tirumpa KMSI Untuk bisa membuka acara dan juga sambutan pada sore hari ini, dipersilahkan Terima kasih Mbak Karin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat sore, salam sejahtera Semoga kesehatan, keselamatan, kebahagiaan dan keberkahan selalu melimpah pada kita semua Amin Pertama-tama saya mengucap syukur Alhamdulillah Bahwa sore hari ini dalam rangka hari ulang tahun kota batu Bisa mengadakan webinar nasional yang pembicaranya adalah orang-orang nomor satu di bidangnya Jadi, dan ini saya berterima kasih kepada tribun ini yang bisa menyelenggarakan webinar ini Perkenankan kami mengawali sambutan dengan sesuai dengan visi pemerintah kota batu Desa berjaya, kota berjaya Dan kota batu sebagai sentra agrowisata internan sejahtera Perlu diketahui bahwa batu ini kota kecil Dengan hanya tiga kecamatan Dan 24 desa dan kelurahan Desanya 19 Kelurahannya 5 Ini uniknya Satu-satunya daerah di Jawa Timur Kota di Jawa Timur yang mempunyai desa Ini Bu Gubernur kemarin juga agak surprise Ternyata di salah satu kota desanya Di mana akhirnya ADD itu sangat punya peran yang besar Sehingga Alhamdulillah Dengan desa yang ada di kota batu ini Semua sudah menjadi desa mandiri Ini maturnuan buat Pak Menteri Yang sudah memberikan dindingan dan juga penilaian terhadap desa kami Luas wilayah kota batu hampir 200 km persegi Dan penduduknya tersebar di tiga kecamatan Dengan kira-kira jumlah setara eksisinya 220 ribu Yang Alhamdulillah kebanyakan hampir 75% Itu semua adalah petani Sekarang ini petani yang kemudian agak punya berubah Petani yang modern Artinya petani yang kemudian bisa punya usaha Kota batu terletak di Malang Raya Malang Raya itu meliputi dari kota Malang Kabupaten Malang dan kota batu sendiri Yang menjadi wilayah pengungkit pertumbuhan di wilayah kawasan tengah selatan Jawa Timur Dengan kontribusi terhadap perekonomian Jawa Timur sebesar 7,91% Berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2021 Bank Indonesia Berkirakan berada pada rentang 4,1 sampai dengan 5,1% Secara umum pertumbuhan ekonomi Malang Raya Lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur dan Nasional Yang didorong oleh kinerja industri pengolahan Perdagangan besar dan eceran Pertanian dan konstruksi Dari sisi permintaan Konsumsi rumah tangga masih menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Malang Raya Dan menyikapi perkembangan invasi Bank Indonesia Malang tetap optimis Realisasi inflasi Malang Raya akan terkendali di dalam sasaran 3,0 plus 1% Sesuai target inflasi tahun 2021 Laju pertumbuhan ekonomi Pada tahun 2019 di kota batu mencapai angka 6,51% Namun di tahun 2020 Merkrosot menjadi minus 6,46% Dan tidak hanya itu Pandemi COVID-19 Sebelah penduduk miskin Dari 7,890 orang Tahun 2019 menjadi 8,120 orang di tahun 2020 Selain itu Indeks pembangunan manusia Menurut kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 sampai 2020 Menunjukkan terjadinya Kenaikan angka dari 75,88 tahun 2019 Menjadi Di tahun 2020 Mengingat kota batu merupakan kota sentra pariwisata Maka dampak yang dirasakan pada saat Pesat Salah satunya dari kunjungan wisata yang awalnya mencapai hampir 8 juta per tahun Pada tahun 2019 Terus merosot sehingga hanya sekitar 2 juta orang per tahun Tingginya wisatawan juga terdampak perkembangan UMKM Atau bisa dibilang Surga bagi UMKM Apapun Ditukau oleh-oleh Souvenir di kota batu Sebelum pandemi ini sangat laku sekali Dan yang menjadi salah satu faktor mengapa perkembangan UMKM di kota batu berkembang sangat pesat Yang mencapai 14.368 unit Oleh karena itu Tantangan besar adalah bagaimana memulihkan perekonomian Khususnya produk unggulan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi kota batu Sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM Selain hambatan kebijakan pembatasan kegiatan dan wilayah Kesulitan atau kendala lainnya adalah Pemasaran UMKM Juga terbatasnya daya beli masyarakat yang juga harus menjadi perhatian Dan upaya-upaya yang telah dilaksanakan Antara lain Yang pertama adalah program fasilitasi Restrukturisasi hutang dan permodalan UMKM kepada perbankan Kemudian program transformasi digital usaha UMKM Dengan pemasaran, melalui media online, pemitraan, dan kerjasama Dengan platform digital nasional seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Grab, dan lain-lain Tetapi terobosan ini masih belum mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi secara signifikan Kemudian program penyaluran bantuan produktif usaha mikro dan kementerian Dari kementerian, tahun ini UMKM Kota Batu Alhamdulillah mendapat bantuan BPUM sebesar 1,2 juta yang diserahkan kepada 6.400 UMKM Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Kemudian program bantuan tunai langsung oleh pemerintah Kota Batu Kepada 400 pelaku pedagang kaki lima dan sudah diberikan sebanyak dua kali Kemudian promosi produk UMKM melalui pameran dan media sosial Untuk mendorong pertumbuhan pemasaran produk UMKM Dan kami bahkan sudah bekerjasama dan mempunyai MOU Dengan salah satu market Pelatihan ekspor UMKM yang mendorong pemasaran UMKM ke luar negeri Tetapi ini juga masyarakat pertumbuhan ekonomi Diperlukan kreatif UMKM secara menyelesaikan masif ekosisi ekonomi lahan hingga kilir Diperlukan kreatif dan inovatif agar UMKM tidak terfas Bangkit dari kreatif kurung Diterapkan PP no.70 Tentang kemudahan perlindungan dan pembinaan koperasi terutama Klasifikasi unit usaha mikro aset di bawah 1 miliar Maksimal 2 miliar Masih pergeseran data Semua mikros sebesar 80 persen Saat ini menjadi 9.5 dari 8 persen menjadi 4 persen Dengan bertambahnya usaha mikro menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah Oleh karenanya diperlukan kolaborasi program dan kegiatan dari pemerintah Provinsi dalam meminah usaha mikro dan pemerintah pusat Dan meminah usaha untuk meminah usaha menengah Peran pemerintah dalam memajukan UMKM dilakukan dalam program peperdayaan dan pengembangan UMKM Yang kami itu mempunyai rumah kemasan yang insya Allah itu akan bisa memfasilitasi UMKM di Kota Batu Terkait pemberdayaan ekonomi Ada beberapa yang telah kami lakukan Yaitu penguatan bundes Terus kemudian ada yang usaha yang membutuhkan Kemudian program desa berdaya Dalam rangka memperkuat program penguatan pemberdayaan juga kami terus tingkatkan Dan pemberdayaan hasil produksi umuran bundes Ikut memasarkan Kurang lebih Terima kasih Terima kasih Ibu Wali Kota Ibu Dewan Tirumpoko Memang kita mohon maaf pada para partisipan Karena Ibu Wali Kota berada di bandara Jadi sinyalnya kurang bagus Sehingga beliau tidak begitu terdengar Tetapi kita semua sudah menangkap tadi inti dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Wali Kota Bahwa kita Pemerintah Kota Batu sudah berusaha keras di masa pandemi itu Meskipun tadi ada beberapa hal yang masih harus digenjot lagi Bagaimana Pemerintah Kota Batu berupaya untuk membantu UKM dan warga terutama ketika kita menghadapi PPKM Darurat Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih